Pertama sebagai pengantar, jadi pada, ini saya sampaikan, pada tahun 2023, saya ikut simposium forum pengimpedekasi di Bali, waktu itu memerasi pasifikas. Jadi suatu ketika, ada seorang wartawan nongkrong di warung Kobi. Singkat cerita, dia bertemu dengan nelayan. Nelayan itu kemudian bercerita tentang minyak yang berjejerat di laut. Singkat cerita, si nelayan ini kemudian menjadikan narasumber pemberitaan. Dua bulan kemudian, perusahaan yang ditengarai mengeluarkan minyak di laut ini kemudian nilai sahamnya turun. Ini cerita pemimpin redaksi Tepo, mantan Pemda Tepo. Kemudian singkat cerita, akibat berita itu, citra perusahaan migas ini menjadi buruk. Kemudian ini diangkat dalam sebuah diskusi. Begitu kemudian ditelusuri, ternyata itu bukan limbah dari pengepuran migas, tetapi yang lain. Sehingga waktu itu muncul kesimpulan bahwa satu sumber bukanlah narasumber. Jadi dalam pemberitaan, katanya satu sumber bukanlah sumber. Jadi satu narasumber tidak bisa dijadikan sebagai sumber berita. Kemudian melanjutkan tadi sebagai pengantar ya, kalau temanya hoax tadi, saya buka sedikit berapa-berapa referensi. Jadi hoax itu kalau kita terusuri, itu ada yang menyebut sudah muncul istilahnya tahun 1808, ada yang menyebut tahun 1700 sekian gitu ya. Yang awal katanya adalah katanya itu hokus-hokus gitu ya. Kalau di Indonesia itu bim salah bim. Jadi mengecok orang dengan kata bim salah bim itu sebenarnya adalah hoax. Ini sudah menjadi seolah-olah benar. Tetapi dalam kamus bahasa Indonesia akhir-akhir ini bahwa hoax itu adalah informasi bohong. Tetapi tadi disinggung Pak BG, ternyata yang dipermasalahkan Pak BG bukan hoax, tetapi fakta yang sedikit menyakitkan. Pertama saya ingin membedakan ya, yang pertama adalah fakta yang menyakitkan itu bukan hoax. Hoax itu adalah berita bohong. Secara objektif dia beritanya bohong. Tapi ada fakta-fakta yang menyakitkan kemudian tidak diakui sebagai fakta. Ini bukan hoax. Tetapi adalah ketersinggungan seseorang karena melihat fakta yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu bukan hoax. Jadi fakta yang menyakitkan itu bukan hoax. Karena saya yakin teman-teman sering mengangkat tema, tetapi tidak sesuai dengan keinginan narasumber. Jadi tetap fakta, bukan hoax. Karena hoax itu adalah kebohongan dari kitanya. Bukan fakta yang menyakitkan. Nah itu sebagai pengantar, maka pertama akan saya mulai ya. Jadi Mas Udi ini dulu ya. Jadi Mas Udi ini merupakan owner BTOI and Air Indo Construction. Jadi pada tahun 2023 kemarin saya menulis tentang berita. Bahwa katanya pada tahun 2023 kemarin, saya berencana untuk bangun stok pil batular di Bangkalan. Waktu itu saya tugaskan wartawan di Bangkalan kewawancara dan juga ditanggapi oleh Pak Kejumpah, Kejumpah, Kejumpah. Dan kebetulan Mas Udi ini juga dosen pemirahan. Dan pernah bekerja sebagai pemotong daging, TKI, pada tahun 2011 sampai 2013. Jadi selain pemusaha dulu TKI, sebagai pemotong daging di Australia. Kemudian hari ini juga sebagai dosen, beliau kelahiran Lukasa. Nah maka pertanyaan saya sederhana untuk membuka forum ini, apakah Mas Udi selalu pemusaha pernah bertemu dengan wartawan yang kemudian mengawancarai dengan tema A yang keluar ternyata tidak benar. Atau hal-hal lain yang berumah dengan fokus. Nah ini yang mungkin jadi pertanyaan kepada Mas Udi. Silahkan beruntung waktunya diolah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan karena kita harus bersingkat waktu, pada waktu kita sudah cukup sore ya. Kita mempersingkat waktu ya benar. Jadi kami ini sebagai pengusaha.